Para pemirsa, sekali lagi bersama saya di channel TV Siber Mambepos. Untuk menyaksikan 9 gedung pasar aja Burmeso Distrik Mabramo Tengah, Kabupaten Mabramo Raya, yang saat ini belum peresmian hingga 4 tahun berjalan masyarakat masih terus berdagang di pinggiran jalan. Seperti di sini wawancara jurnalis TV Siber Mambepos bersama toko pemuda Deki Aswa menanyakan, kapan pemerintah daerah resmikan pasar yang dibangun dengan miliaran rupiah, namun belum dipakai hingga gedung sudah mau merusak sendiri. Seharusnya Pemda cepat resmian pasar tersebut, agar masyarakat kita jangan berdagan pinggir jalan tanpa gedung. Bagaimana perekonomian daerah ini mau meningkat kalau pasar tersebut tidak difungsikan, demikian tutur kata Deki. Selain itu, dia juga menambahkah, pihaknya sudah bertemu dengan pemerintah daerah, dalam hal bupati dan sekda untuk resmikan pasar aja Burmeso secepatnya, agar pedagan-pedagan semua berdagan di pasar. Karena selama ini masyarakat berdagan di pinggir jalan, apalagi pedagan orang asli Mambramo, mereka selalu bawa hasil usaha mereka berjualan tanpa tempat yang layak. Sebenarnya gedung pasar itu bangun untuk apa, kalau tidak difungsikan sama saja daerah rugi, demikian tutur kata pemuda asal Mambramo ini. Ada sembilan gedung yang sudah dibangun oleh pemerintah, itu pakai uang negara ya. Tapi selama ini pemerintah tidak resmikan gedung itu, dan gedung sudah mau rusak. Kapan lagi pemerintah mau resmikan? Nah, sekarang lihat, mama-mama yang ada jualan di jalan ini, kalau saat turun hujan, basah. Saat suacah kemerauk, kena debu juga. Jadi tolong, saat itu coba diresmikan. Kapan lagi mau resmikan? Ini sudah waktu untuk kita meresmikan bawa jualan. Karena kasihan mama-mama ini, orang jualan di jalan, pinggiran jalan ini, sepanjang jalan ini, cuma jualan saja. Sebenarnya gedung itu sudah dibangun, sudah disiapkan memang. Cuma pemerintah ini kapan baru mau resmikan? Karena itu sudah dibangun pakai uang negara. Cuma pemerintah ini, sudah berapa kali kita tanya ke Pak Sekda, sudah berapa kali kita tanya ke Bupati. Dan kita punya kepala distrik ibu kota ya. Sudah kita, masyarakat sudah masukkan semua. Tapi selama ini tidak ada tangkapan dari pemerintah daerah. Namun pemuda keribu asal Mambramo itu, berharap agar pemerintah daerah secepatnya resmikan pasar tersebut, agar masyarakat bisa tenang berjualan. Karena menurutnya, namanya suatu kota tidak pernah terlepas pusat kegiatan yang namanya pasar. Sebab perekonomian masyarakat meningkat di suatu daerah kecuali pasar beraktifitas kegiatan jual-beli, maka daerah tersebut ada perkembangan kemajuan dalam bidang perekonomian, katanya. Demikian hasil wawancara TV Siber Mambepos bersama pemuda keribu, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 04.00 with sore, di Pelabuhan Burmeso Mambramo Ryan.